Oke, selamat siang, saya hari ini akan membawakan materi business intelligence Di pertemuan hari ini saya hanya akan membahas pertama bagaimana sistem penilaian di mata kuliah ini Lalu di bagian kedua kita akan memasuki pengenalan untuk business intelligence Jadi di bagian pertama, sedikit singkat profil dari saya, kemudian silabus di mata kuliah ini Bagaimana sistem penilaian, buku ajar, dan apa aja kira-kira yang menjadi persyarat untuk saudara-saudara yang mengikuti mata kuliah ini Oke, perkenalkan saya Ilman Pahdede Saya adalah pengampu untuk mata kuliah ini Untuk pendidikan saya S1-nya adalah temi elektro di Universitas Indonesia tahun 2000-2004 Lalu saya melanjutkan S2 di University of Western Australia di BERT tahun 2007-2009 Dan lalu saya melanjutkan S3 di Tokyo Institute of Technology di Fakultas Ilmu Komputer Bidang ilmu saya, bidang interes penelitian saya berkaitan di bidang artificial intelligence, machine learning, pattern recognition, speech recognition, dan speech processing Saat ini saya adalah peneliti di pusat penelitian informatika LIPI Sejak tahun 2005, sejak 2013 sampai 2015 selesai S3, saya juga sempat postdoc di Fondazione Purna Kessler di Itali Lalu sejak 2016 hingga sekarang saya juga adalah staff pengajar di sini, Stimik Musa Mandiri Untuk kontak kalian bisa email saya kalau ada pertanyaan berkaitan dengan mata kuliah ini di ilman.ad.ac.id Oke, tujuan mata kuliah ini sebenarnya lebih memberikan pemahaman kepada mahasiswa Tentang penerapan data mining, artificial intelligence, data visualisasi, sistem expert Untuk membantu pengambilan keputusan dalam bidang bisnis Jadi tujuan mata kuliah ini diharapkan setelah mata kuliah ini Saudara-saudara bisa memahami konsep business intelligence dan data mining Kemudian diharapkan mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan berbagai teknik data mining Dan business intelligence untuk mencari solusi di bisnis Dan mahasiswa mampu memahami dan mampu mengimplementasikan berbagai algoritma Untuk membangun proyek untuk business intelligence Untuk silabus Untuk semester ini Saya diharapkan di pertemuan ini Dan kita akan belajar pengenalan tentang business intelligence Lalu belajar tentang descriptive data analytics Berkaitan dengan data, visualisasi data, dan statistical measure untuk data Kemudian dilanjutkan oleh data warehousing Lalu kita di pertemuan 5 dan 6 Atau sekitar pertemuan 5 dan 6 Kita akan belajar predictive analytics Pada prinsinya penerapan data mining, text mining, dan web mining Untuk business intelligence Lalu prescriptive analytics Teknik-teknik optimisasi Lalu big data analytics Trend di business analytics Dan mungkin ada sedikit tutorial tentang penerapan Python dan WK Terutama berkaitan dengan data mining Predictive analytics maupun prescriptive analytics Oke, untuk penilaian sendiri Di mata kuliah ini akan Diberikan presentasi bagi berikut Untuk kehadiran Seperti biasa Bobotnya 20% Jadi Kalau Bapak Ibu racin mengikuti kuliah ini Berarti akan diberi bobot 20% Dari nilai akhir Lalu akan ada UTS dan UAS Masing-masing berbobot 20% Tugas 10% Dan projek 30% Jadi Mata kuliah ini lengkap Jadi Akan ada tugas Ada UTS Ada UAS Dan ada projek Untuk tugas sendiri Kemungkinan besar Minimal 2 Sepanjang 1 semester ini Satu sebelum UTS Satu setelah UTS Biasanya berkaitan dengan Teknik-teknik Penerapan data mining nanti Yang kita nanti akan pelajari Dan data analytics Lalu setelah UTS Lalu setelah UTS Penerapan Data mining yang intens Untuk business intelligence Jadi mungkin satu Di sebelum UTS Dan satu setelah UTS Untuk tugas projek Biasanya akan diberikan tugas kelompok Saya akan lihat Berapa jumlah mahasiswa Nanti saya akan tentukan Berapa jumlah Personel per satu kelompoknya Saya akan sampaikan topiknya Mungkin di pertemuan berikutnya Ujian tengah semester Di tengah Jadwal Dan akan ujian akhir Juga seperti itu Untuk bahan ajar Tidak ada buku spesifik Yang harus dimiliki Tapi ini ada beberapa contoh Buku yang mungkin membantu Pemahaman Atas materi yang diberikan di kelas Sebagai contoh Sebagian besar slide ini Akan di Di Ampu Diambil dari Buku ini Business intelligence Analytics and science A managerial perspective Dan ada juga Buku-buku lain Yang bisa dipakai Untuk Membantu kuliah ini Misalnya Business intelligence And data mining By Anilka Maeswari Karena di Kuliah ini Akan membutuhkan Sedikit pemrograman Dengan python Ada beberapa Contoh Buku yang bisa dipakai Untuk belajar python Misalnya A whirling tour of python Atau bisa juga Buku yang lain Yang berkaitan dengan Penerapan python Terutama untuk data mining Beberapa skill yang dibutuhkan Karena kita agak Sedikit banyak Terjun ke data mining Adalah aljabar linear Terutama operasi Matrix dan vector Lalu Trio probability dan statistic Yang mungkin kalian sudah dapat Sebagian Atau Cukup banyak di Advanced probability dan statistic Di semester 1 Dan tentu juga Pemrograman python Tools Yang dipakai Di kuliah ini Kalau Basicnya Ada dua Saya merekomendasikan Memakai python Ini include Berarti semua modul Atau semua Bahan yang Ditulis orang lain Bisa kalian pakai Selama Kalian bisa mengerti Isinya Lalu Lalu untuk Mungkin Kalau ada di antara kalian Yang tidak terlalu baik Atau tidak terlalu dalam Dalam pemrograman Kalian bisa juga pakai WK Untuk mengerjakan tugas Atau projectnya nanti Oke Untuk python Ini sedikit tentang python Jadi python itu Apa Python itu adalah Sebuah bahasa Pemrograman Yang High level language Dan Sangat populer Sekarang ini Terutama Kalau berkaitan dengan Analisis data Atau data analytics Bahasa Pemrograman lainnya Juga cukup sering Dipakai Untuk Data analytics Adalah R Tapi untuk kuliah ini Kita Fokus Dalam penerapan Python saja Untuk versi Pada kuliah ini Kita memakai Python 3 Dan sebenarnya Tidak terlalu banyak Perbedaan Anta python 2 Dan python 3 Terutama Perbedaan utama Yang saya lihat sih Paling dalam Perintah print Gimana kalau python 2 itu Print Titik Double Dib Double Koma High Misalnya Sementara kalau Python 2 itu Pakai Dalam Tanda kurung Untuk Environmental python sendiri Saya merekomendasi Menerapkan Anaconda python Bisa di download Di link berikut ini Jadi Menurut saya ini cukup Mudah Terutama kalau kalian tetap Mau Menggunakan pc Yang berbasis windows Ini tata cara Menginstall python Di windows Memang persyaratnya adalah Arus windows yang 64 bit Dan Sudah terinstall Microsoft c++ Saya merekomendasikan Mendownload Menginstall Anaconda 3 Mungkin versinya sekarang Sekitar 3.8 Atau 3.6 Saya kurang tahu Untuk environmental Probe nya sendiri Saya Menyarankan Menggunakan Jupyter Notebooks Jupyter Notebooks ini Kelebihannya bisa Di Run di Pipe Di browser Dan jika kalian sudah Merun dengan Anaconda Dengan Anaconda Maka itu sudah Di include Di package nya Atau kalau kalian Tidak punya Atau tidak Memilih Tidak memakai Anaconda Maka kalian bisa Install pip Dengan perintah Pip Seperti berikut ini Saya Memilih Ini karena Lebih mudah Jadi misalnya Kalau untuk Merun Anaconda Nanti kalau sudah Kalian install Bagaimana Merun Itu Jadi kalian buka Comment Send Comment Windows nya Lalu kalian Tinggal ketik Aja Jupyter Notebook Seperti berikut Nanti dia akan Membuka browser Yang Bisa Kalian Pakai untuk Melakukan Pemukeraman Selain Anaconda Selain Python Kalian juga Bisa Memakai WK Untuk Terutama Mungkin Ada Beberapa Yang Tidak Terlalu Familiar Dengan Promograman Atau Coding Kalian bisa Download WK Di link Berikut ini Jadi Ini Kayak Rapid Miner Kalau kalian Terbiasa dengan Rapid Miner Jadi Kalian tinggal Klik-klik Saja Untuk Melakukan Klasifikasi Atau Regresi Atau Clustering Dan lain-lain Jadi yang Perlu kalian Lakukan Pertama Sekarang Adalah Kalian Menginstall Dulu Python Dan WK Atau WK Silahkan Dipilih Salah Satu Karena Mungkin Di Minggu Depan Tergantung Setelah Seberapa Banyak Sudah Disampaikan Bisa Jadi Sudah Ada Tugas Pertama Atau Kita Belajar Sedikit Tentang Python Itu Aja Untuk Pengenalan Kita Lanjutkan Ke Materi Terima Kasih Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Diketik Di Chat Oke Kita Lanjutkan Ke Materi Pengenalan Untuk Business Intelligence Materi Ini Saya Sadur Dari Chapter Satu Dari Buku Textbook Itu Untuk Outline Sendiri Kita Bahas Apa itu Business Intelligence Apa Framework Untuk Business Intelligence Bagaimana Pembuatan Intelligence Dan Penerapan Intelligence Dan Biaya Governance Perbedaan Antara Transaksi Processing Dan Analytic Processing Apa Faktor Yang Mempengaruhi Suksesnya Penampuan Business Intelligence Dan Tools Dan Teknik Yang Digunakan Di Business Intelligence Oke Kalau Kalian Mungkin Pernah Nonton Film Moneyball Yang Dipintang Oleh Brad Pitt Jadi Film Ini Bercerita Tentang Membangun Sebuah Tim Olahraga Bukan Berdasarkan Tingkat Popularitas Dari Pemainnya Tapi Lebih Kepada Apa Yang Dibutuhkan Tim Jadi Skill Yang Dibutuhkan Tim Walaupun Mungkin Pemain Tersebut Bukan Pemain Bintang Di Club Tersebut Jadi Pada Prinsipnya Di film Ini Mereka Menerapkan Data Analytics Untuk Menganalisa Pemain yang Diperlukan Dalam Sebuah Tim Daripada Memilih Pemain yang Berdasarkan Tingkat Popularitasnya Jadi Dengan Data Analytics Si pemeran Di sini Brad Pitt Mampu Membuat Tim Yang Diatur Sebagai Tim Yang Kalah Loser Tim Bisa Menjadi Tim Yang Pemenangan Ini Berdasarkan Kisah Nyata Dan Sekarang Karena Olahraga Ini Termasuk Salah Satu Bisnis Yang Besar Sehingga Potensi Sport Analytics Semakin Penting Digunakan Karena Banyak Uang Yang Berputar Di Sana Secara Statistik Di Tahun 2014 Ada Sekitar 145 Billion Uang Yang Berputar Di Bisnis Olahraga Dan Di Illegal Gambling Misalnya Yang Ilegalnya Saja Uang Berputar Itu Sekitar 300 Billion Jadi Sangat Besar Uang Yang Berputar Di Sana Sehingga Potensi Penerapan Data Analytics Di Bidang Olahraga Menjadi Makin Penting Jadi Kalau Kita Bicara Data Analytics Misalnya Di Analytics Untuk Analisa Seorang Pemain Dalam Sebuah Pertandingan Misalnya Jadi Dia Di posisi Mana Dia Baik Di Waktu Kapan Dia Baik Karena Misalnya Ada Pemain Yang Hanya Baik Misalnya Dia Olah Pertandingan Atau Misalnya Tidak Punya Stamina Yang Baik Jadi Dia Tidak Bisa Juk Performanya Agbes Menjelang Akhir Dan Lain Lain Terus Juga Data Analytics Disport Itu Bisa Dipakai Untuk Analisa Penonton Misalnya Contoh Penerapannya Misalnya Bagaimana Kita Mengetahui Dari Karena Menurut Penelitian Posisi Penonton Misalnya Di tiket Terusan Itu Di tiket Yang Dia Beli Satu Musim Sekaligus Itu Sangat Bergantung Terhadap Di mana Posisinya Duduk Yang Dia Dapat Jadi Ada Posisi Duduk Tertentu Di stadion Misalnya Yang Itu Membuat Kecelungan Dia Dia Akan Memperpanjang Lagi Tiket Terusannya Di musim Depan Jadi Ini Juga Bisa Dilakukan Dengan Data Analytics Misalnya Lalu Juga Analisis Pelatihan Latihan Pemain Bisa Dianalisa Misalnya Apa Kekurangan Dan Kelebihan Seorang Pemain Apa Yang Perlu Ditingkatkan Dari Skillnya Dan Dengan Menggunakan Data Analytics Dan Ini Bisa Di Extend Bukan Hanya Sekedar Di Sport Juga Di Bisnis Secara Umum Hal Ini Dikarenakan Karena Bisnis Semakin Lama Tekanannya Semakin Besar Karena Semakin Banyaknya Kompetitor Satu Sama Lain Dan Lingkungan Bisnis Itu Berubah Sangat Cepat Kompetitor Itu Bisa Datang Dan Pergi Sangat Cepat Seperti Sekarang Kalau Dulu Misalnya Toko Online Itu Misalnya Tokopedia Sekarang Sudah Ada Tokopedia Kelapa Blibli Shopee Lasada Aku Laku Dan Lain Lain Jadi Akibatnya Persaingan Bisnis Ini Membutuhkan Pelaku Bisnis Untuk Merespon Perubahan Pasar Perubahan Customer Perubahan Trend Itu Dengan Cepat Dan Ini Bisa Dilakukan Salah Satu Caranya Jika Kita Bisa Melakukan Analisa Terhadap Data Yang Kita Punya Untuk Menghasilkan Informasi Dan Knowledge Yang Relevan Dalam Pengambilan Keputusan Bisnis Dengan Perubahan Infrontal Bisnis Sekarang Dan Perubahan Customer Membutuhkan Adanya Sebuah Disisional Support Dan Data Analytics Yang Baik Jadi Kalau dulu Komputer Itu Hanya Sekedar Pengelolaan Transaksi Monitoring Transaksi Sekarang Diharapkan Aplikasi Komputer Itu Lebih Dari Itu Jadi Dia Bisa Melakukan Data Analytics Dengan Menerapkan Data Mining Online Analytical Processing Dashboard Cloud Computing Dan Lain-lain Untuk Mengambil Keputusan Yang Cepat Dan Tepat Ini Business Pressure Response Support Model Jadi Dengan Semakin Adanya Pressure Dalam Bisnis Itu Berkaitan Dengan Perubahan Customer Yang Sekarang Semakin Misalnya Semakin Rewel Dengan Permintaan Dia Pengen Suatu Barang Misalnya Ter-customize Terus Globalisasi Sekarang Kita Bukan Hanya Sekedar Bersaing Dengan Bisnis Tetanggan Kita Tapi Juga Orang Luar Udah Bisa Berbisnis Disini Dan Kita Juga Sudah Bisa Mengirim Barang Lebih Mudah Keluar Jadi Globalisasi Membuat Kompetitor Juga Menjadi Global Regulasi Pemerintah Juga Mempengaruhi Terutama Sekarang Ada Kecendukan Misalnya Pemerintah Sangat Men-support Startup Company Jadi Itu Juga Menjadi Peluang Pasar Pasar Yang cepat Berubah Dan Itu Menjadi Faktor Yang Mendorong Perubahan Lingkungan Bisnis Dan Itu Membuat Tekanan Tapi Juga Bukan hanya Tekanan Tapi Menciptakan Peluang Peluang Dalam Menghasilkan Strategi Dan Partner Dan Kolaborasi Respons yang Real time Meningkatkan Produktivitas Mencari Vendor Dan 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 Ini Bisa Dilakukan Disupport Dengan Adanya Decision Support System Dimana Decision Support System Itu Adalah Yang Dibangun Oleh Teknologi Business Intelligence Dimana Dia akan Lakukan Analisis Decision Dan Prediksi Yang Pada Prisipnya Digunakan Untuk Respons Kebutuhan Perubahan Strategi Dan Dalam Bisnis Tabel Satu Satu Ini Adalah Rangkuman Apa saja Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Business Environment Yang Menghasilkan Atau Yang Membuat Adanya Tekanan Dalam Sebuah Organisasi Faktor Pasar Meliputi Misalnya Kompetitor Yang Semakin Kuat Global Market Yang Semakin Luas Artinya Kita Sekarang Bukan Bersaing Secara Lokal Tapi Juga Bisa Bersaing Antar Negara Terus Dengan Meningkatnya Pasar Market Sekarang Misalnya Setiap Orang Punya Peralatan Elektronik Yang Mungkin Lebih Dari Satu Terus Berbagai Teknik Inovasi Marketing Yang Semakin Berkembang Dan Adanya Kemungkinan Kita Bisa Melakukan Sourcing Terhadap Support Information Technology Faktor Kedua Adalah Consumer Demands Dimana Sekarang Langgan Itu Lebih Cenderung Kustomisasi Dari Produk Yang Dia Inyinkan Dia Pengen Produk Yang Mencerminkan Kepribadiannya Keingin Keingin Personal Warnanya Spesifik Bentuk Spesifik Dan Misalnya Lalu Dengan Semakin Kuatnya Persaingan Customer Sekarang Lebih Menginginkan Barang Yang Kualitasnya Lebih Baik Barang Yang Lebih Diverse Dan Barang Yang Semakin Cepat Sampai Sehingga Sekarang Customer Semakin Kuat Pengaruhnya Karena Daya Tawarnya Semakin Kuat Dan Akibatnya Dia Cenderung Lebih Tidak Loyal Dibanding Misalnya Zaman Dulu Lalu Faktor Ketiga Faktor Teknologi Dengan Adanya Inovasi Yang Baru Produk Baru Layanan Baru Terus Semakin Meningkatnya Rate Suatu Yang Menjadi Obsolet Dan Berikutnya Adalah Semakin Overloadnya Terhadap Informasi Yang Kita Terima Social Networking Web Dan Lain Dan Faktor Terakhir Faktor Society Jadi Perubahan Government Policy Dan Regulasi Misalnya Seperti Sekarang Pemerintah Memiliki Ketertarikan Kuat Misalnya Untuk Startup Sehingga Banyak Sekarang Company Yang Melakukan Inkubasi Kayak Telkom Dan Lain Itu Mereka Berinvestasi Terhadap Startup Company Dengan Dan Melakukan Inkubasi Terus Berikutnya Faktor Yang Semakin Diverse Dan Older Dan Semakin Terlibatnya Wanita Dalam Pekerjaan Karena Mungkin Berbeda Dengan Zaman Dulu Sekarang Wanita Lebih Terbuka Untuk Berkarir Dan Lainan Jadi Ada Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Mingguan Bisnis Sehingga Menghasilkan Tekanan Dalam Sebuah Organisasi Jadi Apa itu BI Kalau kita Demisikan Di buku Itu Dia Bilang BI Itu Sebuah Terminologi Yang Memayuni Berbagai Aspek Teknologi Berkaitan Dengan Variati Software Dan Aplikasi Yang dipakai Untuk Menganalisa Data Dari Sebuah Organisasi Jadi BI Itu adalah Sebuah Disiplin Ilmu Yang Terdiri Dari Berbagai Aktivitas Yang Saling Berkaitan Terutama Berkaitan Dengan Data Mining Online Analytical Processing Quering Dan Reporting Perusahaan Yang Menerapkan BI Tujuannya Adalah Menghasilkan Sistem Yang Bisa Membantu Dalam Pengambilan Keputusan Sehingga Nanti Keputusan Yang Diambil Itu Bisa Lebih Baik Bisa Mengurangi Cost Bisa Mengidentifikasi Peluang Bisnis Yang Baru Dan Lain Lain Jadi Sekarang BI Bukan Hanya Sekedar Menerapan Teknologi Komputer Untuk Pembuatan Report Dan Lain Lain Tapi Lebih Cendung Ke data Analytik Untuk Desision Support Dengan Penerapan BI Kita Bisa Menyerah Nakan Dalam Pencarian Informasi Atau Pencarian Knowledge Dan Data Analytik Sehingga Kita Bisa Melakukan Pengambilan Keputusan Untuk Segala Level Di Organisasi Dengan Lebih Cepat Dan Lebih Baik Ini Ini adalah Relasi Antara Business Intelligence Data Mining Jadi Pada Prinsipnya Bisnis Itu Akan Menghasilkan Data Data Itu Akan Diolah Dengan Data Mining Dan Data Mining Itu Bisa Menghasilkan Intelligence Yang Intelligence Itu Bisa Dipakai Untuk Melakukan Improvement Dalam Bisnis Jadi Ini Cycle Dari Data Mining Dan Business Intelligence Sedikit Sejarah singkat Kalian Bisa Baca Jadi Terminologi Data Mining Ini Dibuat Oleh Gartner Group Di Sekitar Aroh Pertengah 90-an Walaupun Konsep Penerapan Teknologi Komputer Di Bisnis Itu Sudah Ada Sejak Tahun 70-an Dengan Adanya Mis Reporting Executive Information System Olab Dan Nah Tapi Sekarang Di Sejak Tahun 2005 Sudah Semakin Meningkan Penerapan Artificial Intelligence Data Dan Text Mining Untuk Business Intelligence Dan Sehingga Sekarang Ini Pada Prinsipnya Business Intelligence Penerapan Yang Bukan Sekedar Artificial Intelligence Tapi Kita Sudah Bicara Data Dan Cloud Computing Jadi Ini Secara Singkat Dimulai Dari Sekedar Penerapan Teknologi Komputer Untuk Design Support System Di Tahun 80-an Enterprise Dan Executive Summary Terminologi Business Intelligence Diciptakan Di Sekitar Pertengahan Tahun 90-an Dan Sekarang Cenderung Penerapan Business Intelligence Untuk Data Analytics Dan Mungkin Semakin Kedepannya Penerapan Dalam Big Data Ini Framework Untuk Business Intelligence Jadi Business Intelligence Itu Adalah Berbagai Bidang Yang Related Untuk Seperti Yang Saya Sampaikan Sebelumnya Berbagai Bidang Yang Untuk Penerapan Teknologi Komputer Untuk Bisnis Jadi Berkaitan Dengan Design Support System Predictive Analytics Broadcasting Tools Spreadsheet Olab Data Mining Warehouse Data Warehouse Dan Lain Lain Framework Business Intelligence Business Itu Awalnya Dimulai Dari Kebutuhan Organisasi Untuk Bisa Mengolah Data Atau Menangkap Data Yang Dia Punya Untuk Keperluan Keperluan Bisnis Sehingga Informasi Yang Dipunyai Oleh Pemimpin Sebuah Organisasi Atau Manager Itu Bisa Cepat Dan Tepat Arsitektur Sebuah Business Intelligence Itu Terdiri Dari Data Warehouse Pada Prinsipnya Untuk Penyimpanan Dan Pengolahan Data Business Analytics Untuk Analisa Data Berkaitan Dengan Reporting Query Data Text Dan Web Mining Pada Prinsipnya Penyapan Data Mining Lalu Business Performance Management Dan User Interface Jadi Ini Gambar Framework Untuk Business Intelligence Jadi Adanya Data Source Misalnya Dari Pelanggan Dan Lain-lain Dikumpulkan Di Data Warehouse Environment Data Warehouse Environment Itu Yang Akan Digunakan Untuk Analitik Dan Analitik Itu Yang Dipakai Untuk Menghasilkan Support Untuk Analisa Data Dan Untuk Bisnisnya Dan Tentu Dia Membutuhkan User Interface Sebagai Sarana Komunikasi Antara User Dengan Sistem Data Warehouse Data Source Itu Data Yang Diperoleh Berkaitan Dengan Operasi Bisnisnya Data Warehouse Itu Bukan Hanya Berkaitan Dengan Historical Atau Current Data Saja Maksud Saya Data Warehouse Itu Hanya Meng-include Historical Atau Current Data Saja Yang Akan Di Organize Dan Disummarize Sehingga User Bisa Dengan Mudah Mengakses Atau Melakukan Manipulasi Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Data Tersebut Business Analytics Tentu Berkaitan Dengan Pemprosesan Data Tadi Untuk Tools Untuk Melakukan Manipulasi Mining Dan Analisa Data Create On-Demand Reports And Queries Automated Decision System Dan Benerapan Data Mining Business Performance Management Berkaitan Dengan Aplikasi Dan Metodologi Dalam Pengambilan Keputusan Berkaitan Dengan Monitoring Measuring Comparing Sales Profit Cost Profitability Dan Lain Lain User Interface Berkaitan Misalnya Dengan Dashboard Jadi Misalnya Seperti Ini Pada Prinsipnya Visualisasi Presentasi Dari Informasi Penting Atau Informasi Yang kita Anggap Penting Dari Data Tersebut Yang Bisa Ditampilkan Sehingga Para Eksekutif Dari Organisasi Manager Dan Lain Lain Bisa Melihat Atau Visualisasi Untuk Mereka Dengan Demikian Dari Dashboard Eksekutif Organisasi Bisa Melihat Trend Atau Titik-titik Yang Menarik Atau Perubahan Perubahan Yang Terjadi Secara Real Time Dari Data Analytics Jadi Apa itu Benefits BI Yang pertama Adalah Menghemat Waktu Terutama Jika kita Berkaitan Dengan Data Yang Besar Pengolahan Data Manual Untuk Data Yang Besar Itu Memakan Waktu Menerapkan Business Intelligence Itu Tentu Akan Sangat Menghemat Lalu Yang Kedua Menghasilkan Apa ya Seperti Single Version Of Truth Jadi Hasil Analisanya Itu Ya Memang Tunggal Kebenarannya Sehingga Kalau Bisa Dia Tidak Multi Tafsir Yang ketiga Benefit Dari Pendapatan BI Tentu Kita Bisa Menghasilkan Strategi Yang Lebih Baik Dan Rencana Bisnis Yang Lebih Baik Terus Dengan Strategi Yang Lebih Baik Tentu Juga Akan Menghasilkan Decision Yang Lebih Baik Dan Proses Yang Lebih Efisien Dan Tentu Akhirnya Adalah Bisa Menghemat Biaya Dalam Bisnis Biaya Juga Bisa Menghasilkan Laporan Pembuatan Laporan Yang Lebih Cepat Dan Lebih Akurat Memperbaiki Decision Making Mempercepat Atau Memperbaiki Customer Service Karena Dengan Pengelan Data yang Realty Misalnya Kita Bisa Merespon Lebih Cepat Seperti Sekarang Misalnya Banyak Kampan Itu Merespon Misalnya Lewat Media Sosial Atau Supaya Responnya Lebih Cepat Dibandingkan Misalnya Dengan Telepon Atau Email Dan Diharapkan Tentu Dengan Penrapan BI Karena BI Itu Biasanya Membutuhkan Cost Sendiri Dalam Penerapannya Tentu Pengennya Dengan Menerapkan BI Kita Memperoleh Revenue Yang Lebih Besar Ini mungkin Bisa Dipaca Lalu Berkaitan Automatic Decision Making Itu Rule Based System Yang Bertujuan Untuk Menghasilkan Solusi Dalam One Functional Era Area Misalnya Finance Manufacturing Untuk Sebuah Masalah Managerial Yang Repetitif Jadi DS Ini Berkaitan Dengan Misalnya Kalau ada Keputusan Rutin Yang Harus Diambil Atau Laporan Rutin Bisa Memakai Automated Decision Making Misalnya Di Airline Itu Biasanya Harga Tiket Itu Sangat Dinamis Berubah Tergantung Dengan Berapa Banyak Orang Yang Demand Season Dan Lain Lain Jadi Misalnya Dalam Contoh Penerapan Automated Decision Making Dalam Bisnis ADS Vemok Itu Bisa Dilihat Di Gambar Ini Jadi Dia Terdiri Di Teknologi Di Assess Teori Artificial Intelligence Business Process Yang Menghasilkan Business Decision Rules Yang Akan Menghasilkan Automated Decision Making System Baik Yang Customized Maupun Yang Standar Event Driven Alert Itu Salah Contoh ADS Dimana Dia Akan Menghasilkan Warning Ketika Adanya Suatu Event Atau Yang Peristiwa Yang Diluar Kebiasaan Atau Anomali Misalnya Dalam Perusahaan Credit Card Ada Sebuah Transaksi Yang Dianggap Tidak Lazim Yang Mungkin Karena Adanya Credit Card Fraud Maka Credit Analytics Itu Bisa Melakukan Identifikasi Terhadap Transaksi Yang Dianggap Tidak Wajar Untuk Intelligence Creation Dan Use Itu Berkaitan Dengan Bagaimana Menghasilkan Intelligence Untuk Proses Bisnis Berkaitan Dengan Data Warehouse Deployment Creation Of Intelligence Identifikasi Dan Prioritasi Dari BI Project Dengan Menggunakan Return Investment Dan Total Cost Ownership Dan BI Governance BI Governance Itu Berkaitan Dengan Siapa Yang Bisa Melakukan Prioritisasi Partnership Antara Functional Areas Dan Leaders Partnership Antara Customer Dan Provider Isu Yang Berkaitan Dengan Bisnis BI Governance Itu Bagaimana Meng-create Kategoris Project Bagaimana Mendefinisikan Kriteria Untuk Project Selection Determine And Set Areas Framework For Managing Risk Project Risk Manage And Leverage Project Interdependencies Continuously Monitor And Adjust Composition Of Portfolio Ini Cycle Untuk BI Governance Dan Mungkin Sisa Slide Ini Bisa Dibaca Sendiri Terkaitan Tentang Intelligent And Espionage Dalam Bisnis Itu Kita Biasa Melakukan Mata-mata Terhadap Kompetitor Kita Jadi Ini Berkaitan Intelligence Bagaimana Kita Melihat Bagaimana Apa Yang Dilakukan Oleh Kompetitor Kita Perbedaan Antara OLTP Dan OLAP Kalau OLTP Itu Hanya Berkaitan Dengan Online Transaction Process Jadi Hanya Memonitoring Transaksi Sementara OLAP Itu Juga Melakukan Analytic Processing Dari Transaksi Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerapan BI Intelligence Karena Penerapan BI Intelligence Ini Bisa Panjang Prosesnya Bisa Mahal Dan Bisa Saja Gagal Tentu Harus Dilakukan Analisa Secara Baik Apakah Sebuah Perusahaan Perlu Menerapkan Business Intelligence Karena Ada Banyak Faktor Yang Pengaruhi Apakah Penerapan Business Intelligence Dalam Sebuah Organisasi Itu Akan Berhasil Atau Tidak Jadi Penerapan Business Intelligence Itu Pada Prinsipnya Harus Untuk Karena Kebutuhan Dari Organisasi Lebih Karena Kebutuhan Organisasi Bukan hanya Sekedar Mengikuti Trend Atau Hanya Sekedar Mengikuti Trend Pasar Sekarang Ini Penerapan Biaya Cenderung Untuk Bagaimana Bisa Menghasilkan Business Intelligence Yang Real Time Karena Demand Untuk Real Time Business Intelligence Semakin Meningkat Sekarang Apa Isu Isu Untuk Penelapan Successful BI Tentu Pertama Pilihannya Apakah Kita Perlu Mengembangkan Sendiri Atau Di Outsourcing Saja Ke Tempat Lain Dalam Penelapannya Jadi Apakah Kita Perlu Mendevolve Sendiri Atau Kita Beli Sistem Yang Sudah Lengkap Dari Vendor Misalnya Terus Bagaimana Kita Menjustifikasi Cost Dan Benefit Analisis Karena Penelapan BI Itu Juga Membutuhkan Cost Tentu Harus Dianalisa Apakah Benefit Yang Dikeroleh Dengan Penelapan BI Ini Sepadat Masalah Security Dan Privacy Juga Menjadi Isu Dalam BI Karena Misalnya Ada Data-data Dari Pelanggan Tentu Sebenarnya Bersifat Privacy Jadi Isu Privacy Dan Security Ini Juga Sangat Penting Dalam Penelapan BI Integrasi Dari Sebuah Sistem Dan Aplikasinya Integrasi Sistem Ke Luar Atau Ke Partner Atau Ke Expert Interface Lewat Internet Misalnya Menjadi Isu Dalam Penelapan BI Yang Berhasil Atau Tidaknya Penelapan BI Tools Dan Teknik Dalam BI Untuk Data Management Tools Yang Bisa Dipakai Di BMS CTL Data Warehouse Untuk Reporting Tracking Olab Visualisasi AES Executive Information System Geographical Information System Dashboard Untuk Strategi Dan Performance Management Business Performance Management BPM Corporate Performance Management CPM Untuk Business Analytics Dashboard Dan Scorecard Data Mining Web Mining Web Analytics Social Networking Web 2.0 Dan Untuk New Tools Formasif Data Mining To Reality Mining Jadi Kesimpulannya Dengan Adanya Tuntutan Sebuah Bisnis Itu Semakin Kompleks Sehingga Membutuhkan Atau Membutuhkan Bantuan Komputer Dalam Melakukan Decision Making Bisnis Harus Melakukan Respond Sekarang Semakin Cepat Dan Semakin Mampu Beradaptasi Dengan Perubahan Lingkungan Bisnis Saat ini Timeframe Dalam Pengambilan Keputusan Juga Semakin Pendek Artinya Perusahaan Harus Bisa Mengambil Keputusan Semakin Cepat Dibanding Yang Dulu Keterlambatan Misalnya Dalam Merilis Produk Atau Merilis Promosi Itu Sangat Mempengaruhi Keberhasilan Bisnis Dan Computer Support Itu Sering Menjadi Salah satu Faktor Yang Esensial Dalam Keberlangsungan Sebuah Bisnis Jadi Sekarang Ini Kebutuhan Untuk Bisnis Intelligence Itu Semakin Diperlukan Untuk Bisnis Dan Salah satu Tools Yang Bisa Dipakai Adalah Penapa Data Mining Untuk Data Analytics Dalam Bisnis Mungkin Itu Aja Untuk Sekarang Tugas Adalah Untuk Menginstall Python Atau WK Karena Ini Akan Dibutukan Dalam Tugas Berikutnya Oke Ini Ada Review Question Jadi Kalau Masih Ada Waktu Kalian Bisa Coba Menjawab Pertanyaan Ini Biasanya Untuk UTS UTS Biasanya Dari Pertanyaan Pertanyaan Ini Oke Mungkin Itu Aja Dari Saya Kalau Ada Pertanyaan Kalian Silahkan Tulis Di chat Makasih